Intro Tangisan bayi terus menerus karena sangat kelaparan ingin disusu ibunya Hal itu membuat sang ayah terpaksa bangun dari tidurnya Mata merah menyala berdiri di hadapan seorang bayi sambil membawa bantal di tangannya Istighfar kamu loh Teriak seorang perempuan tua dari dapur sambil membawa dejoso untuk diberikan kepada cucunya Pulau mau membekam bayi yang baru berusia beberapa bulan dengan bantal karena terus-terusan menangis Bayi ini anakmu, sadar Bentak ibu pulau sambil menggendong cucunya Pulau pun masuk lagi ke dalam kamar dan melanjutkan tidurnya Pulau adalah seorang pengangguran dan baru saja bercerai dengan istrinya Kehidupan yang serba kekurangan dan sifatnya yang suka mabuk-mabukan Membuat sang istri meninggalkannya Kini pulau hanya tinggal bersama orang tuanya dan bayi yang tak mau diurus oleh ibunya Berharap pulau sadar dan meninggalkan dunia gelap di terminal Dan itulah kata-kata terakhir istrinya sebelum pergi meninggalkan ia dan bayinya Untungnya ibu pulau mau mengurus bayi itu Namun bukannya sadar malah lebih parah kelakuannya Tiap hari pulau hanya mabuk-mabukan di terminal Di siang hari yang cerah pulau pasti masih tidur dengan pulasnya Karena semalam ia juga pasti habis begadang Dan datang ke hiburan malam bersama dengan teman-temannya Bangun, sholat dulu nak Sebentar lagi udah mau jam 2 Kalau udah gitu waktu zuhur akan lewat dan ganti jadi waktu asar Belayan perempuan tua yang membangunkan pulau dari tidurnya Dan seperti biasa pulau membuka mata sambil melotot Matanya merah menandakan ia masih pusing Karena minuman yang ia teguk semalam bersama dengan teman-temannya Berisik ibu, kepala saya lagi pusing Ntar ajalah sholatnya, saya mau tidur lagi Ucap pulau dengan kasar Sholatlah nak, sebelum kamu disolatkan Ucap sang ibu lagi Oh, jadi ibu pengen aku cepat mati Jawab pulau yang marah Lalu beranjak dari tidurnya Pulau bangun bukan untuk sholat Tapi ia pergi ke dapur untuk mencari makanan Karena ia merasa perutnya sangat lapar Tiap hari, makanan hanya seadanya Asin japu yang dibakar Dan hanya cabai rawit yang ditumbuk sebagai sambalnya Melarat banget di hidup ini Saya mau kaya Teriak pulau setelah makan lalu melempar beringnya Suara piring pecah Kenapa nak? Ucap ibu yang datang ke dapur Saya mau kaya bu Apapun akan saya lakukan untuk jadi orang kaya Saya udah gak kuat Tiap hari hidup melarat Jawab pulau Lalu pergi meninggalkan ibunya Pulau pergi ke kamar mandi Untuk sekedar mencuci muka Dan setelah itu Ia pergi ke terminal Tempat biasa ia nongkrong setiap hari Bu, kopi satu Pinta pulau Kepada seorang pemilik warung yang berada di terminal Yang kemarin aja belum dibayar Udah minta lagi Bisik pelan pemilik warung dengan kesal Karena pulau Memang jarang membayar setiap jajanannya Ternyata Bisikan itu didengar oleh pulau Ngomong apa barusan? Mau saya acak-acak warungnya? Hah? Ngomong apa? Pulau marah Sambil memukul meja Karena mendengar celotehan pemilik warung Jangan kang Maaf Ini kopinya Itu goreng pisangnya juga masih anget Dimakan aja gak apa-apa Gelas kopinya terlihat seperti mau jatuh Karena tangan dari pemilik warung yang bergetar Ia takut sekali dengan pulau Karena bukan sekali dua kali Pulau mengacak-ngacak warung orang Jika sedang kesal atau habis minum Pulau memang suka marah-marah tak jelas Dengan nikmatnya Pulau memakan pisang goreng Ditemani dengan segelas kopi hitam sebagai pelengkap Kang Kopi hitamnya ada Saya pesen ya Pintas seorang lelaki tua Yang datang ke warung itu Ada-ada Mangga silahkan duduk Tunggu sebentar ya Saya bikinkan dulu kopinya Jawab pemilik warung Dek Kusut banget Maknya Ucap lelaki tua itu kepada pulau Eh Jaga mulutmu Saya hajar tahu rasa Jawab pulau dengan emosi Bapak Jangan diganggu Bisa berapi kalau urusan sama dia Ucap pemilik warung Sambil memberikan kopi hitam pesananya Kamu dengerkan Ucap pemilik warung itu Memang berapi kalau urusan sama saya Jawab pulau dengan conga Ngopi saja Kang Nggak sambil ngerokok Atau nggak punya uang Bisa hanya Cuman malakin orang Ucap lelaki tua itu Pulau pun langsung berdiri Dan segera menghampiri pria tua tersebut Kepalan tangan juga sudah siap Untuk memukul wajah pria tua itu Tapi setelah jarak cukup dekat untuk memukul Pria tua itu Mengeluarkan lembaran uang ratusan ribu dari sakunya Saya mau nawarin Mau banyak uang seperti saya nggak Bang pun Kalah sama uang yang saya miliki Nih Ambil uang ini buat kamu Ucap pria tua itu Sambil melempar lebih 20 lembar uang 100 ribuan 2 juta lebih jumlahnya Hah? Maksudnya apa kek? Saya memang pengen kaya Apapun akan saya lakukan Asal saya bisa kaya Ucap pulau Masih sambil berdiri Bungut semua uangnya Sini duduk samping saya Kalau kamu pengen kaya Ucap pria tua itu Pulau pun Segera memunguti uang yang berserakan Lantas ia duduk di samping pria tua itu Semedi di gunung terlarang Kalau kamu mau kaya Jelas singkat pria tua itu Hah? Dimana? Dimana kek gunungnya? Saya akan pergi kesana Di daerah Gunungnya Di sana ada satu kampung Di ujung kampung itu Ada satu rumah Datangilah rumah tersebut Petunjuknya ada di sana Kamu akan tahu Setelah kamu sampai di sana Ucap pria tua itu Sekarang juga Saya akan pergi kesana kek Uang ini Akan saya pakai Sebagai ongkos perjalanan kesana Bawalah Kamu akan kaya Seperti saya Terima kasih banyak kek Ucap pulau Dengan semakin semangat Berterima kasihlah Jika kamu sudah kaya Suara klakson bus Yang baru saja masuk Kedalam terminal Saya sekarang akan langsung Pergi ke gunung terlarang itu kek Kebetulan Ini busnya juga Jurusan kesana Hmm Pergilah nak Tanpa banyak pikiran Pulau pun langsung Menaiki bus tersebut Dan memang kebetulan Busnya sedang menuju Ke daerah yang diberikan Pria tua itu Pulau pun Berangkat seorang diri Singkat cerita Bus yang pulau naiki Telah sampai di salah satu terminal Dan ia pun kemudian turun Setelah mengisi perut yang lapar Ia segera pergi ke pangkalan ojek Kang Tahu kampung Enggak Adanya di bawah gunung katanya Tanyanya Kesalah satu ojek yang ada disana Hei itu lumayan jauh Kang Bisa 2 jam lebih perjalanan Dan Ongkosnya juga pasti mahal Resikonya Motornya juga rusak Karena jalannya memang Seperti sungai kering Kang Jawab ojek itu Berapa memangnya Tanya pulau padanya 200 ribu Kang Pinta ojek itu Nih uangnya Yang penting Antarkan saya Sampai kampung itu Jawab pulau Yang langsung memberikan Uang kokosnya Eh serius Kang Wah berangkat Rejeki nomplok hari ini Ucap sang ojek Dengan gembira Singkatnya lagi Jam menunjukkan pukul 6 sore Saat pulau menaiki ojek Menuju ke kampung yang diarahkan oleh pria tua itu Saat mendekati kampung tersebut Tiba-tiba ban motornya kempes Dan motor pun berhenti Kang Motornya kempes Ucap sang ojek itu Lah Kampungnya masih jauh gak? Ya Kurang lebih 20 menit juga sampai Tinggal ngikutin jalan ini aja Karena kampungnya Ada di ujung jalan ini Ah yaudah Saya jalan kaki aja Ucapnya sambil meninggalkan ojek itu sendirian Singkatnya Setelah 2 jam berjalan Atau pukul 8 malam Pulau Melanjutkan dengan berjalan kaki Dan sampailah ia Digapura kampung tersebut Pulau tak banyak bertanya Meskipun Memang ada beberapa warga yang berpapasan dengannya Hal itu Dikarenakan ia memang sudah disuruh Untuk langsung menuju ke rumah yang berada di ujung kampung Oleh kakek tadi Permisi Ucap Pulau Di depan rumah yang ada di ujung kampung itu Masuk Pintunya gak dikunci Suara jawaban dari seorang perempuan tua Yang nampaknya berada di dalam rumah Pintu rumah pun terbuka Dan Pulau pun masuk ke dalamnya Makan dulu Sebentar lagi Kamu harus naik ke atas gunung ini Ucap perempuan tua itu Seakan sudah tahu apa tujuan pulau datang ke sini Pulau pun Makan dengan lahapnya Tanpa banyak pertanyaan Kamu siap menanggung semua resikonya Siap nek Jawab Pulau Dengan makanan yang masih penuh di mulutnya Bawa lampu cempor ini Ikuti jalan setapak di belakang pintu rumah itu Jalan setapaknya akan buntu di depan gua Diamlah kamu di atas batu yang ada di dalam gua itu Jangan pernah keluar dari gua Sebelum ada orang yang datang Turuti semua ucapannya jika dia datang Maka kamu akan mendapat kekayaan Ucap perempuan tua tersebut Itu saja nek Iya Itu saja Jawab nenek dengan singkat Pulau pun berangkat Dengan membawa lampu cempor Melewati pintu belakang Untuk menaiki gunung tersebut Singkat cerita Sampailah ia di depan mulut gua Yang berada di gunung itu Mungkin Ini guanya Bisik Pulau dalam hati Dan benar saja Di dalam gua yang gelap kulit itu Ada sebuah batu yang datar Pulau pun Segera menaiki batu itu Kemudian bersilah Dan mematikan lampu yang ia bawa Pulau pun duduk terus menerus Sambil menunggu Seseorang Atau sesuatu mendatanginya Sehari berlalu Tak ada yang datang Namun Karena pulau yang masih gigih Ia pun Terus duduk di dalam gua itu Tanpa memperdulikan Kondisi tubuhnya Hari kedua Ia sudah sangat lapar Pulau Benar-benar sudah hampir tak kuat Namun Keinginan pulau Untuk menjadi kaya Sangatlah besar Pulau pun Terus saja bersabar Sudah tiga hari Saya disini Tubuh Ini sangat lemas Kenapa Tidak ada yang datang Apa saya ditipu Apa mungkin Saya gagal Bisiknya dalam hati Tak selang berapa lama Setelah ia mengucap kata itu Suara langkah kaki yang sangat bergema Muncul dari dalam gua Tanah Dan juga batu di gua itu Juga ikut bergetar Menandakan Akan ada sesosok makhluk besar yang datang Kalau kamu ingin kaya Makan semua pangkangan ayam ini Beserta tulangnya Hadiah untukmu Setelah bersemedi di gua ini Ucap sesosok makhluk yang ada di dalam gua Matanya merah menyalah Dua tarinya panjang Dan air liur yang tak berhenti Keluar dari mulutnya Sosok itu datang Sambil membawa nampan Yang berisi ayam panggang Gua yang tadinya gelap kulitah Tiba-tiba menjadi terang Dan semua isi gua sekarang Terlihat dengan jelas Ternyata di depannya Berdiri dua sosok yang sangat besar Kulit tubuhnya berwarna hitam Dan dipenuhi dengan bulu Dan perut yang sangat buncit Matanya merah menyalah Dan ada dua taring panjang di giginya Rambutnya pun Juga sangat gimbal Dan bau amis yang sangat menyengat hidung Seperti bau bangkai Kini di depan tempatnya bersemedi Ada sebuah kolam air yang sangat jernih Dan cukup untuk satu orang untuk berendam Di depan kolam air pun Sekarang ada lima pohon pisang Setelah kamu beres makan ayamnya Kamu berendam di kolam air ini Lalu tebang lima pohon pisang yang ada di depan kolam Maka kamu akan kaya raya Seperti yang kami inginkan Ucap salah satu mahluk menyeramkan yang ada di dalam gua itu Tak menunggu waktu lama Setelah mendapatkan perintah Ia langsung memakan semua ayam itu Karena memang perutnya juga sangat lapar Setelah hampir tiga hari tak makan Dan hanya minum dari tetesan air Makan semuanya Habiskan beserta tulangnya Ucap mahluk yang sangat kegirangan Ketika melihat puluh makan dengan sangat ragus Dan satu ekor panggangan ayam itu pun Habis tak tersisa sedikit pun Puluh kemudian turun ke kolam air Yang ada di depannya untuk berendam Cukup badanmu kini sudah bersih Sekarang ambil golok ini Tebang lima pohon pisang itu Ucap mahluk menyeramkan itu Sambil memberikan golok yang sangat besar Lalu puluh pun keluar dari kolam Dan langsung mengayunkan golok tersebut Untuk menebang kelima pohon pisang Tapi hanya tinggal beberapa senti Tiba-tiba pohon pisang tersebut berubah menjadi ibunya Dan ayunan golok pun seketika terhenti Ibu puluh tak berucap apa-apa Hanya berdiri dan meneteskan air mata Kemudian keempat pohon pisang lainnya Berubah menjadi ayah, adik, dan juga anaknya Mereka semua berdiri berjajar Sambil meneteskan air mata Itu hanya ilusi Tebang mereka semua Jangan ragu kalau kamu pengen kaya Ucap mahluk itu lagi Air mata tiba-tiba membasahi bibi puluh Dan golok pun terlepas sendiri dari tangannya Puluh pun terduduk sambil menangis Ucap mahluk tadi bergema di dalam gua Saya tidak bisa Jawab puluh Sambil berlari keluar gua Meninggalkan mahluk-mahluk menyeramkan itu Singkat cerita Selang beberapa hari kemudian Puluh telah sampai kembali ke rumahnya Dan hal tak terduga pun terjadi Ketika ia sampai di rumah Bu, maafin saya Maafin semua kesalahan saya Saya mohon maaf bu Ucap puluh Sambil memeluk tubuh ibunya Dan bersucu di kaki ibunya Ibunya pun bales memeluk tubuh anaknya Ibu maafkan semua kesalahanmu nak Kamu kemana saja Jawab ibunya sambil menangis bahagia Karena tak menyangka Jika anaknya telah insaf Nanti saya ceritakan bu Anak saya mana Tanya puluh pada ibunya Kamu telah pergi 3 bulan lebih Setelah beberapa hari kamu pergi dari rumah Anakmu sakit panas Ibu bingung Lalu ibu antarkan anakmu ke ibunya Mungkin anakmu sakit Karena ingin mendapat asih dari ibunya Jawab sang ibu Hah? 3 bulan? Belum 1 minggu saya pergi meninggalkan rumah bu Jawab puluh dengan rasa heran yang sangat Kamu ngelantur apa gimana? Tanya ibu puluh yang semakin merasa aneh Saya pergi dulu bu Saya mau nengok anak saya Jawab puluh Dan langsung pergi ke kampung istrinya Untuk melihat keadaan anaknya Singkat cerita Setelah 20 menit perjalanan menggunakan sepeda motor Sampailah puluh di rumah istrinya Betapa bahagianya ia Saat melihat anaknya Tengah digendong oleh ibunya di teras rumah Pergi kamu Dasar bapak gak bertanggung jawab Pergi Teriak sang istri Dari teras rumahnya Saya bisa jelasin Tolong dengar dulu penjelasan saya Saya minta maaf Jelas puluh Yang memohon dari luar rumah Tidak Pergi Pergi Teriak mantan istrinya Dan membuat beberapa warga berkumpul Ada apa ini? Tanya salah satu warga Pak Tolong usir dia Orang tua gak bertanggung jawab terhadap anaknya Ucap sang mantan istri Puluh Kamu pulang aja dari sini Daripada buat masalah Ucap salah satu tetangganya Jangan ikut campur urusan keluarga saya Meskipun puluh telah sadar Namun Sifat premanismennya Masih melakat di dalam dirinya Dia pun Langsung memukul salah satu warga di kampung istrinya Yang memintanya untuk pergi Di sini Keributan pun terjadi Puluh berkelahi dengan para warga Yang ada di sana Meskipun satu lawan lima belas orang lebih Puluh tetap bisa berdiri Dan wargalah Yang malah menjadi korban dari pukulan puluh Sudah hentikan Teriak sang mantan istri Pulang Tak ada lagi yang perlu dijelaskan Tak perlu lagi ada kamu di sini Ucap sang mantan istri Sambil melerai perkelahian Tolong bu Tolong maafkan saya Saya sudah berubah Ucap puluh memohon Oke saya maafkan Tapi cepat kamu pergi dari sini Jawab sang istri Dengan raut wajah yang sangat kecewa Melihat itu Puluh pun menuruti ucapan sang mantan istri Kemudian dia pergi Hari Minggu Bulan Dan tahun pun berganti Kini Puluh telah sadar Dan meninggalkan semua perilaku buruknya Puluh telah bertobat sepenuhnya Setelah Puluh kembali pulang ke rumah Dan meminta maaf ke ibunya Puluh Ternyata mendatangi seorang Kiai Yang ada di kota itu Kiai Saya mau tobat Saya Hampir menumbalkan orang tua saya Kiai Saya mau tobat Kiai Tolong bantu saya bertobat Ucap Puluh tiba-tiba Setelah datang ke pondok Ketika Kiai itu sedang mengajar Dan hal itu Membuat para santri lainnya kaget Ketika mendengar ucapan Puluh Bacalah dua kalimat sahadat anak muda Jawab Kiai itu Tanpa terlebih dahulu menanyakan ceritanya Setelah bersahadat Barulah Puluh Menceritakan semua kronologinya Kini Puluh sudah sepenuhnya tobat kepada Tuhan Malamnya ia mengaji Bersama dengan para santri lainnya Dan siangnya Ia mencari nafkah Untuk orang tua dan anaknya Kadang jadi tukang ojek Bertani Hingga menjadi kulih bangunan Dan Tepat dua tahun kemudian Setelah ia bertobat Hal tak terduga pun terjadi Azen Mahrib telah berkumandang Beberapa santri Berangkat dari rumah Untuk menuju ke pondok pesantren Untuk sampai ke sana Mereka perlu melewati satu kampung Dan Baru beberapa langkah berjalan Sebuah motor F1ZR Berhenti dan memutar kembali motornya Aduh jam berapa ini Kenapa baru berangkat Ucap seorang pengendara motor Yang ternyata adalah puluh Wah Rejeki anak soleh Jawab salah seorang santri Kedua santri itu pun Diantarnya ke pondok Dengan menaiki motor milik puluh Motor berhenti sejenak Di depan rumah puluh Karena untuk sampai ke pondok itu Memang harus melewati kampung puluh Buah rambutannya berbuah lebat Kalau mau petik Ambil aja Tapi jangan semuanya Saya juga habis metik Nih Tantong plastik Mau nganterin ke anak saya Sekalian mau ngasih uang jajan Ucap puluh Yang kemudian melanjutkan perjalanan Ketika tiba di pondok Ternyata sholat maghrib berjamaah Telah usai Dan para santri lainnya Telah masuk kelas bersama dengan Kiai Kemudian Mereka bertiga pun sholat berjamaah Dan diimami oleh puluh Bacaan sholat yang merdu Membuat kedua santri pun Kusyuk melaksanakannya Hari ini Saya tidak ikut ngaji Bilangin ke Kiai Saya mau mengantar buah rambutan Dan uang jajan buat anak saya Ucap puluh kemudian pergi Kedua santri itu pun Masuk ke dalam kelas Dan Baru lima menit kemudian Adik puluh pun datang Untuk membawa sebuah berita yang mengejutkan Kepada Kiai Dan juga para penghuni pesantren Ia mengabarkan Kalau kakaknya baru saja ditemukan meninggal dunia Dalam keadaan bersujud Ketika melaksanakan sholat maghrib di rumahnya Tak ada yang tahu apa penyebabnya Lantas Siapakah Yang mengantarkan kedua santri itu Dan juga sholat berjamaah di maghrib Kalau ternyata Puluh sudah meninggal ketika sholat maghrib tadi Tamat Sekian cerita yang bisa Bambu sampaikan Cerita ini Adalah cerita kelima Dari salah satu penonton Bangbets Apabila teman-teman juga memiliki cerita yang serupa Atau Bahkan cerita seram Yang lebih mengerikan Teman-teman Bisa mengirim ceritanya Ke email yang sudah Bangbets tuliskan Di kolom deskripsi Sekian Maaf apabila ada salah kata Dan Tunggu Video-video Bangbets selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.